Ya sederhana aja, mana ada IKN dijadikan bisnis, gak ada Namanya otorita, badan otorita kan otaknya bisnis, badan otorita itu otaknya bisnis Ya otorita Batam, otorita jadi luhur, bisnis Nah kalau bisnis, itu hitung-hitungan bisnisnya tuh Kalau saya bangun properti disana penduduknya 5 juta Jadi yang mau dibangun pajaknya kan bukan ibu kota sebetulnya Pusat bisnis baru memfasilitasi hampir semua oligarki disitu Ada Hasim Jayadikusumo, dapet pengadaan air Ada Sukanto Tanoto yang pembayaran tanahnya gak tau kapan Ada Starbucks, ada kopi kenangan Yang gitu-gitu aja diurus sama negara ini Sejumlah artis dan influencer diajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau IKN Di antaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Martin, dan masih banyak lagi Hal itu terlihat dalam unggahan video di Youtube Sekretariat Presiden pada Senin 29 Juli 2024 Namun dari sejumlah influencer tersebut Tak satupun influencer lokal yang turut diajak Jokowi Jangan se-naif itu gitu Menurut saya udah keterlaluan makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi jaman Pak Harto, AKN Yang dia rusak ini fondasi bernegara Jadi harus dilawan Harus dilawan Jangan udah bisa lihat lah Ada yang beres nih lembaga-lembaga negara Polisi kayak begitu Kejaksaan kayak begitu Maaf saya terlalu emosi IKN tuh Kalau Ya sederhana aja Mana ada IKN dijadikan bisnis Nggak ada Namanya otorita Badan otorita kan otaknya bisnis Badan otorita tuh otaknya bisnis Ya otorita Batam Otorita Jadi luhur bisnis Nah kalau bisnis Itu hitung-hitungan bisnisnya tuh Kalau saya bangun properti disana penduduknya 5 juta Dalam 10 tahun Nggak bisa saya bikin properti Seperti Ciputra Group itu bikin properti Kalau penduduknya Cuma 200 ribu Dan PNS semua Mau Ciputra Group bangun Kalau Seluruh kebutuhan Pegawai negeri Dia yang bangun Gitu Bisnis tuh bisnis Sama juga Badan otorita Jadi yang mau dibangun pajaknya kan Bukan Bukan ibu kota sebetulnya Pusat bisnis baru Memfasilitasi Hampir semua oligarki disitu Ada hasil Jaya Hadikusumo Dapat pengadaan air Ada Sukanto Tanwoto Yang pembayaran tanahnya jatuh kapan Ada Starbuck Ada kopi kenangan Yang gitu-gitu aja diurus Sama negara ini Starbuck kopi kenangan gitu Ini apaan gitu Jadi insya Allah Presiden akan datang Tidak akan melanjutkan Ibu kota baru Bukan tidak akan melanjutkan ya Akan menunda untuk sementara Kami bersepakat Indonesia dan RRT Untuk terus Mendorong Investasi Di Indonesia Dan secara khusus Tadi malam saya minta Agar yang Kawasan industri Di Kalimantan Utara Diberikan dorongan Dan yang kedua Kerjasama untuk Di Dan investasi di Ibu kota Nusantara juga Diberikan dorongan Dan Presidensi Menyampaikan Beliau concern Dan akan Memberikan dorongan Ke arah yang Saya minta Di luar itu juga Tetap akan Didorong semuanya Khusus Indonesia Beliau menyampaikan Khusus Indonesia Sementara Regime yang akan datang Sudah memastikan Legacy Pak Jokowi Harus dijaga Artinya IKN Akan diteruskan Kebutuhannya Kira-kira 450 sampai 500 triliun Untuk IKN Pak Perbowo Harus penuhi janji Makan siang gratis Berapa jumlahnya 500 triliun Udah satu Udah seribu triliun Oke Kita itu gak ya Secara gampang-gampang Bayar cicilan uang 500 triliun Udah sat 1.500 triliun Bayar cicilan pokok Juga segitu Udah 2.000 triliun Perintah konstitusi Alokasikan Untuk pendidikan 500 triliun Udah 2.500 triliun Bisa gak itu kita capai Bisa Kalau Pendapatan kita itu 3.500 Pendapatan kita Cuman 1.800 triliun Basis pajaknya gak meluas Rasio pajak kita Gak sampai 2 digit sekarang Apalagi Kita lihat Keadaan masa depan Dimana global supply chain Itu akan terganggu Karena krisis politik Di Asia Pasifik Timur Tengah Dan di Eropa Ukraine Jadi kalau kita hitung Dari sekarang Kita harus pesimis Akan berantakan Negeri ini Lihat dolar misalnya Berapa sekarang 16.000 16.200 Segala macam Itu menunjukkan bahwa Seluruh cadangan Devisa kita Udah dipakai Untuk membackup rupiah Enggak turun-turun Juga dolar Udah habis Carangan devisa Bank Indonesia Dolarnya Enggak turun-turun Karena Amerika Sedang mempersiapkan perang Karena itu Semua dolar Dipanggil pulang Mudik sama paman sam Jadi sebetulnya Yang saya mau terangkan Dari kampus yang kecil ini Kita bisa baca Perkembangan global Kalau ada kemerdekaan Untuk berpikir Tapi anda punya Kemerdekaan berpikir Tidak ada partai Yang ingin meminta Anda berpikir Alternatif Karena gak ada partai oposisi Jadi begitu kompleks kita Kita seolah dibuai Bahwa oke Akan ada makan siang gratis Karena kita tahu Itu omong kosong Gak akan jadi Boleh makan siang gratis Saya matalkan IKN tuh Bisa Dari mana Sumber-sumber itu Akan dipakai Diambil lagi Dipotok lagi Gaji guru yang Yang kata Pak Perwoh Akan ditambahin 2 juta Itu pasti Agak absurd Sebetulnya kita bayangin Sebagai janji Iya tapi Kalkulasi rasional Tidak akan sampai disitu Dengan kata lain Ambisi politik Batasnya adalah APBN Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!